Fasilitas yang ada sekarang seperti kolam renang, sposkopoto, saunerwako, parkiran, permainan anak-anak. Itu kurang lebih seribu kalau hari-hari minggu, hari Sabtu, minggu. Kita ke depannya, kita berharap bisa lebih maju lagi karena pemerintah sangat cukup membantu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kembali lagi di channel Youtube Konvergensi News dari Berita Kota Mekasar. Satu informasi, empat media bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton. Bersama saya Wahda dalam program Waktunya Wahda. Hari ini spesial sekali karena kita berada di kampung wisata Rewako, Desa Jenetalasawadu. Ada apa lagi di sini? Nah katanya di sini ada saung Rewako yang begitu indah. Dan hari ini Wahda Perdana ke sini spesial untuk memperlihatkan seberapa indahkah saung Rewako itu. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam dan kita lihat keseruannya seperti apa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik Sobat BKM, di samping saya sudah ada Haji Dudin Daeng Ngimba sebagai pengelola dari saung Rewako ini. Selamat sore Bapak! Selamat sore! Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah! Ya luar biasa Pak, hari ini saya begitu takjub melihat pemandangan yang ada di sini. Mungkin teman-teman penasaran Pak, sejak kapan ada saung Rewako ini? Saung Rewako sudah 7 bulan. 7 bulan, waduh tapi kayaknya sudah ramai, sangat ramai ini Pak. Oke saat ini Pak, apa saja fasilitas yang disediakan saung Rewako kepada teman-teman yang ingin datang ke sini? Fasilitas yang ada sekarang seperti kolam renang, sposkopoto, saung Rewako, apalagi parkiran, permainan anak-anak. Oh ada permainan anak-anak juga Pak? Kalau untuk total saung yang ada di sini Pak, ada berapa? Sudah ada 13. 13, waduh luar biasa. Minimal pengunjung Pak yang datang setiap harinya itu ada berapa? Apakah terhitung atau seperti apa? Terhitung. Itu kurang lebih seribu kalau hari-hari minggu, hari Sabtu minggu. Oke, jadi kalau weekend teman-teman harus ambil resiko karena sudah pasti tempat duduknya agak padat ya Pak. Jadi teman-teman yang mau datang bisa reservasi. Ada tidak Instagramnya Pak? Ada. Ah, nama Instagramnya apa Pak? Saung Rewako, waduh luar biasa. Saya penasaran Pak bagaimana harapan Bapak kepada Saung Rewako ke depannya? Kita ke depannya ya, kita berharap bisa lebih maju lagi. Karena pemerintah sangat cukup membantu. Kedua, karyawan kita sudah kurang lebih 30 orang. Sudah 30 orang Pak? 30 orang. Semua warga yang ada di sekitar sini? Waduh luar biasa, berarti UMKM yang ada di sini juga ikut maju dong Pak dengan adanya Samurai Wako ini? Iya, Alhamdulillah. Waduh luar biasa. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Nah, sekedar informasi saat ini Wahda sedang berada di tempat budidaya ikan nila di samping kiri di belakang dan samping kanan Wahda sudah banyak sekali kolam-kolam yang di dalamnya ada ikan nila. Jadi teman-teman kalau ke sini makan ikan nila sudah pasti ikan nilanya segar-segar dan masih manis-manis seperti saya. Waduh luar biasa. Nah, teman-teman jangan lupa kalau mau reservasi langsung saja follow Instagram mereka dan langsung hubungi di sana. Teman-teman bisa reservasi langsung di sini apalagi kalau high weekend sudah pasti sangat padat di sini. Oke Sobat BKM, itulah tadi jalan-jalan seru kita di Saung Rewako yang ada di Kabupaten Goana. Nah, untuk pemandangannya fasilitasnya memang oke banget dan recommended untuk teman-teman yang ada di rumah. Jadi jangan ragu untuk ajak keluarga, saudara, dan doi anda ke sini. Apalagi di sini tempatnya recommended, mantap sekali dan teman-teman sudah pasti tidak menyesal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube Konvergensi News dari Berita Kota Mekasar. Satu informasi, empat media bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton. Saya Wahda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!